Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sepatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Sebuah tutorial yaitu tentang cara Merapikan tulisan di Word Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor Disini saya sudah Membuka aplikasi Microsoft Word Kemudian disini ada surat tugas Nah, seperti apa Langkah atau cara merapikan tulisan di Word Nah, kita mulai dari Bagian atas disini ada kop surat Nah, untuk kop surat disini Kita blok terlebih dahulu Kemudian untuk merapikan tulisan Kita pilih rata tengah Nah, silakan pilih di bagian Group atau menu Home Kemudian di bagian Group Paragraph Disini kita pilih menu Center Nah, kemudian untuk logo Nah, logo ini kita klik Kemudian akan muncul Picture Tool Kita pilih menu Format Nah, disini untuk Text Wrapping Nah, kita atur Untuk pilihan Square Nah, ini jadi apabila kita geser ke bagian sebelah kiri Text akan menyesuaikan Nah, selanjutnya disini di bagian Nomor surat Dan nama surat disini kita pilih menu rata tengah tadi Nah, kemudian untuk titik 2 Nah, disini terdapat Titik 2 Nah, untuk merapikan titik 2 Disini kita bisa menggunakan Tombol Tab pada keyboard Kita atur Misalkan kita beri 3 tab Dengan cara tersebut Apabila jumlah datanya banyak Akan memakan waktu sedikit lama Nah, ada cara lain yang lebih mudah Nah, kita block terlebih dahulu Kemudian biasanya Untuk penulisannya ini menjorok ke dalam Kita atur di bagian atas Atas disini di bagian ruler Disini ada left indent Kita geser Misalkan untuk 1 cm Selanjutnya untuk tabulasi Nah, disini di bagian sebelah kiri atas Terdapat untuk pengaturan tab Kita pilih di bagian untuk left tab Nah, seperti yang tampil di layar monitor Kemudian kita atur misalkan di bagian 6 Nah, ini apabila kita tekan tombol tab Satu kali Ini sebagai contoh Ini akan langsung menyesuaikan Nah, kemudian Untuk pengaturan tabulasi yang berikutnya Disini kita cukup meng-copy Salah satu Kemudian kita tekan tombol Ctrl, Shift, dan huruf C pada keyboard Ini fungsinya adalah untuk meng-copy format text Kemudian kita block di bagian bawah Selanjutnya kita tekan tombol Ctrl Shift, dan huruf V secara bersama-sama Nah, ini akan langsung menyesuaikan Nah, disini tebalnya hilang Kita buat tebal lagi Selanjutnya untuk mengatur paragraf Nah, misalkan disini Ada banyak sekali paragraf Ini akan saya buat contoh Saya copy terlebih dahulu Nah, kita cukup mengatur salah satu saja Misalkan disini Kita atur di bagian First left indent Kemudian kita geser Nah, kemudian kita tekan tombol Ctrl, Shift, dan huruf C pada keyboard Selanjutnya di bagian bawah Kita lakukan hal yang sama Seperti langkah di awal tadi Kita tekan tombol Ctrl, Shift, dan huruf V Maka semua akan mengikuti Nah, selanjutnya di bagian bawah sendiri disini Untuk area tanda tangan Ini saya hapus terlebih dahulu Nah, untuk membuat area tanda tangan Kita bisa langsung blok Disini mulai tanggal Untuk jabatan kepala sekolah Nama Kemudian kita geser Di bagian atas Left indent Kita geser ke bagian sebelah kanan Misalkan di angka Sebelas Nah, ini kita tinggal Memberi efek tebal dan Underline Nah, ada cara lain yang cukup mudah Disini misalkan Ingin rata tengah Maka kita pengaturannya ada pada Tabulasi Nah, silahkan cek di bagian sebelah kiri atas Disini kita ganti menjadi Center tab Nah, ini adalah center tab Kemudian kita klik di bagian Atas Ruler Misalkan di angka 12 Nah, kemudian kita tinggal Menekan tombol tab pada keyboard Nah, kemudian kita arahkan ke bawah Nah, maka tampilannya akan tampak Seperti yang ada di layar monitor Nah, demikian video tutorial singkat Tentang cara merapikan tulisan di Microsoft Word Apabila Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Sub indo by broth3rmax